Kita berjumpa di rumah belajar untuk belajar bersama ini. Dalam rangka mengisi pembelajaran dalam jaringan melalui rumah belajar. Kita belajar menggunakan cara belajar dari ini untuk mengisi masa libur ya, libur sekolah tapi tetap belajar dari rumah. Kita mencoba untuk menggunakan fasilitas rumah belajar. Saya Bu Almadewi Hasana dari SMP LP YPTB Malang. Sekolah kami menangani siswa berkebutuhan khusus tunar umum. Saat ini, kali ini saya akan membawakan tematik-tematik kelas 7 SMP yang berdiri dari Kesehatan ya, PJUK Kesehatan dan maaf, prakalia dan matematika. Prakalia nanti kita akan membuat maskel dari kertas dan matematikanya kita akan mempelajari persegi dan persegi kelas. Nah ini, kenapa saat ini kita tidak diizinkan untuk masuk sekolah dan belajar dari rumah, bekerja dari rumah karena kita sedang mengalami pandemi, pandemi COVID-19 atau Corona biasanya. Pandemi ini ditetapkan WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Nah pandeminya adalah COVID-19 ini dianggap menjadi pandemi karena ini dengan sangat cepat menyebar ke banyak negara di seluruh dunia dan menjangkiti banyak orang. Seperti yang sudah kita dengar bersama-sama dari baik dari radio, televisi, koran. Sangat banyak negara yang mengalami ini ya, terkena penyakit COVID-19 ini. Nah tadi saya sekilas mengamati, ikut menyimak apa yang disampaikan oleh ibu guru sebelumnya. Jadi untuk mencegah COVID-19 ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Antara lain, sering mencuci tangan. Jadi kebiasaan kita kadang memegang mata, memegang hidung. Nah sekarang harus kita ubah. Jadi sering cuci tangan sebelum memegang mata, memegang hidung, atau menutup. Nah tidak hanya cuci tangan dengan air saja, tapi kita menggunakan sabun. Jadi kita menggunakan sabun cair, kita gosokkan di tangan kita, minimal 20 detik. Jadi 20 detik di bawah air yang mengalir. Kalau tidak ada, misalnya kita jauh dari sabun, sedang dalam perjalanan, misalnya kita bisa menggunakan atau membawa hand sanitizer. Yang isinya itu adalah narutan alkohol 70%. Nah ini bisa kita gunakan sebagai pengganti sabun dan air mengalir. Mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Kemudian hal lain yang sudah dijelaskan tadi, kita sebaiknya hidup sehat. Jadi olahraga yang cukup. kemarin dari minggu kemarin sudah dicontohkan oleh Pak Terkel dengan senang paginya. Kemudian 15 menit, kita mencoba untuk keluar berjemur di matahari. Jangan takut nanti kulitnya jadi gelap, tapi di sinar matahari itu ada yang bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Kemudian, untuk kulit dan hitung dengan tisu ketika sedang batuk ataupun besin. Kemudian juga menggunakan maskel. Jadi kalau kita tidak keluar ke tempat yang keluar dari rumah, ke tempat yang ke toko, yang di sana di toko itu ada banyak orang, sebaiknya lagi tak menggunakan maskel. Karena COVID-19 ini penularannya melalui percikan. Jadi ketika kita batuk, bersin, virus COVID ini akan keluar dari rongga mulut kita dan menempel pada benda-benda dan orang yang ada di dekat kita. Nah, untuk mengurangi atau menghindari percikan itu, kita menggunakan maskel. Nah, saya kira kita semua sudah tahu ya, fungsi dari maskel itu adalah untuk menutup bagian sebagian wajah kita. Jadi mulai dari hitung sampai mulut sampai ke dagu. Jadi di bawah dagu. Nah, kalau kita lagi batuk, bersin, ataupun berbicara, tidak ada percikan ludah yang luar mengenai orang lain. Atau sebaliknya, orang lain yang sedang berbicara dengan kita, ludahnya, percikannya tidak akan mengenai hidung maupun ke mulut kita. Saya kira itu fungsi dari maskel. Nah, tujuannya untuk apa? Mencegah penularan dan penyebaran penyakit. Mencegah penularan, kalau kita sedang kena sakit, kita tidak menularkannya kepada orang yang lain yang sehat. Sebaliknya, kalau kita yang sehat, kita tidak mendapatkan penyebaran penyakit dari orang lain yang sedang sakit. Nah, selain itu, fungsi dari maskel penutup ini adalah untuk melindungi wajah kita dari efek negatif sinar matahari. Jadi, sinar matahari selain mempunyai efek positif yang memperkuat daya tahan tubuh kita juga, kalau kita terlalu lama juga ada efek negatifnya. Itu yang dapat dibantu untuk mengurangi dengan menggunakan maskel. Selain itu, kita terutama yang tinggal di kota Ksal, itu sangat banyak kendaraan dengan asap dari kenal potnya, baik dari itu kendaraan roda 2, roda 4, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan maskel penutup ini, kita akan terhindar dari polusi udara. Kemudian, masalahnya sekarang siapa yang harus menggunakan maskel? Yang sebaiknya menggunakan maskel itu adalah orang sehat yang sedang merawat keluarganya, yang sedang sakit, atau orang sehat yang sedang berada di sekitar pasien yang positif COVID-19. yang harus menggunakan maskel, yaitu kalau kita sedang besin, atau sedang flu, sedang batuk, sebaiknya kita menggunakan maskel supaya pecikan dari air ludah kita, dari tersin kita, dan batuk kita, tidak mengenai ke orang lain. Apalagi kalau kita sedang sakit, dinyatakan sedang sakit. Kemudian, kadang, tadi juga dijelaskan oleh Ibu sebelumnya, sebaiknya kita menjaga jarak, jadi, social distancing dengan orang lain ketika sedang berada di area transportasi. Tapi, kadang di area transportasi, karena spasenya itu yang sangat sempit, terbatas, kita tidak mungkin, agak sulit ya, untuk memberikan jarak, misalnya 1 meter atau lebih, namun bisa kita kurangi, kita bantu dengan menggunakan maskel, meskipun kita sedang di area publik atau transportasi. Kira-kira inilah siapa-siapa yang sebaiknya menggunakan maskel. Kemudian, masalahnya sekarang, karena sedang terjadi pandemi, pandemi COVID-19, semua orang disalankan untuk menggunakan maskel, maka banyak orang membutuhkan maskel tersebut. Nah, di mana-mana, di apotik, ada tulisan, kalau kita mau membeli maskel, ada tulisan maskel kosong, maskel habis. Maskel menjadi susah untuk kita temukan, seperti sebelumnya. Kita dengan mudah mendapatkan maskel dari sualayan, dari apotik, dengan harga yang relatif. Nah, sekarang, kalau pun ada, itu harganya naik, jadi harganya menjadi mahal. Karena, sangat banyak orang yang membutuhkan untuk menggunakan maskel. Nah, karena kita memang memerlukan untuk menggunakan maskel itu, apa yang menjadi penyelesaiannya? salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat maskel sendiri. Jadi, membuat maskel sendiri ini bentuknya macam-macam ya, bisa dari kain, berupa sapu tangan yang lebar, kemudian, atau dari tisu, atau dari yang suka naik motor atau naik gunung, biasanya tahu bandana ya. Jadi, bandana itu bisa kita lipat dua, kita fungsikan sebagai maskel. Atau kita membuat dari maskel, dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Misalnya, dari kertas tisu. Di rumah kita, banyak yang sudah menggunakan kertas tisu di dapur. Nah, sebenarnya, karena maskel itu sulit, kita dapatkan kertas tisu itu bisa kita manfaatkan untuk membuat maskel sendiri. Dan jalannya tidak sulit, sangat mudah. Nah, apa saja apa saja yang dibutuhkan? Nah, ini. Jadi, tisu dapur itu biasanya agak agak lepel ya. Jadi, lebih panjang daripada tisu saja. Bentuknya seperti persegi, biasanya dijual dalam bentuk gulungan besar. Tisu dapur. Kemudian, kita menggunakan elastik bayi. Jadi, elastik bayi, kenapa? Karena lebih lunak, jadi tidak sakit di telinga, dan juga lebih murah. Kemudian, bahan yang berikutnya adalah isolasi. Isolasi ini, boleh isolasi kertas. Boleh isolasi plastik. saya tuliskan isolasi kertas di sini. Karena isolasi kertas itu mudah diulakan setelah tidak kita gunakan. alat bantu berikutnya adalah stapler. Ini untuk merapikan nanti hasil kerja kita. saya kira bahan-bahan ini mudah untuk kita temukan di sekitar kita. Seandainya pun adik-adik sahabat rumah belajar berada di tempat yang jauh sekali, bisa menggunakan bahan-bahan pengganti. Misalnya, disu dapur itu bisa diganti dengan kain. Kain kerja atau sapu tangan atau bandana atau yang lainnya. isolasi, kalau tidak ada isolasi kertas bisa menggunakan isolasi plastik. Berikutnya, bagaimana cara membuatnya? ini adalah cara membuat masker dari disu dapur. Sahabat rumah belajar bisa mengambil satu lembaga disu dapur. Itu panjangnya, panjang dan leternya sama karena bentuknya persegi, itu antara 22 sekitar 22 atau 23. satu lembaga disu dapur itu bisa dilipat menjadi dua. Nanti yang semula bentuknya persegi akan setelah dilipat akan kita boleh bentuk persegi panjang. Yang ini, yang ini, ini disu dapur kemudian kita lipat menjadi dua, menjadi bentuk persegi panjang. Jadi melipatnya pas di tengah-tengahnya. Mungkin sahabat rumah belajar bisa sambil mencoba mencari mencari tisu yang ada di sekitar sahabat rumah belajar mungkin di meja atau pada puluh sebentar nanti bisa langsung jadi tisu ini kita lipat menjadi dua. Setelah terbentuk persegi panjang, ujung-ujungnya kita lipat se- level kira-kira satu setengah. Jadi di sisi panjangnya kita lipat satu setengah. Baik itu sisi panjang yang atas maupun sisi panjang yang sampai di sini ada yang kesulitan? kalau tidak saya lanjutkan setelah kita ya ya halo mohon maaf Ibu Alma tadi ada sedikit trouble teknis ya adik-adik sahabat rumah belajar silahkan jika ingin bertanya bisa langsung ketikan di kolom chat atau boleh juga di unmute tombol audionya bisa langsung bertanya dengan Ibu Alma Ibu Enda atau Ibu Rika? Saya Indah Bu tadi dibantu Mbak Rica karena tadi ada kendala teknis untuk masuk sekarang sudah bisa silahkan Ibu Alma dilanjutkan kembali ya terima kasih Ibu Enda selamat saya lanjutkan kembali jadi tadi saya ulang sedikit ya tadi bahan untuk kita membuat masker dari tisu double adalah tisu double itu sendiri kemudian double tape bukan double tape apa isolasi isolasi kalau tersedia isolasi kertas baiknya dipakai isolasi kertas karena nanti setelah kita buang akan lebih mudah kita uraikan uraikan oleh daripada isolasi plastik kemudian yang alat bantu berikutnya adalah cardebi jadi kita gunakan cardebi selain lebih murah juga tidak sakit nanti kalau digunakan dan alat bantunya adalah staples dan mungkin penggaris untuk melipat jadi lembaran tisu double tadi kita ambil satu lembar kemudian kita lipat pas di tengahnya tisu double yang semula berbentuk persegi ketika kita lipat akan berbentuk persegi panjang dari persegi panjang itu sahabat rumah belajar bisa membuat lengkukan di sisi panjangnya masing-masing 1,5 cm 1,5 cm bagian atas maupun 1,5 cm bagian bawah nah ini seperti yang tampak di gambar ini setelah terbentuk apa tadi tersegi panjang sahabat rumah belajar bisa membuat lipatan lipatan itu bisa dua atau tiga masing-masing itu masuk ke dalam itu 1 cm 1 cm nah nanti hasilnya akan terbentuk seperti gambar ini jadi sisi yang tadi kita lipat pertama atas dan bawah itu akan nanti menjadi sisi atas dan sisi bawah sedangkan lipatan tengah itu nanti akan membentuk rongga jadi membentuk ruang sehingga tisu ini bisa kita leparkan kita buka kalau kita buka bisa ada ruang untuk menjadi lebih lebar untuk tempat hidung kita tempat hidung kita kemudian setelah kita membuat lipatan ini tiga tiga atau dua dalamnya lipatan itu bisa satu setengah sampai dua bapak ibu kembali sahabat rumah belajar kembali kembali membuat lipatan ke dalam jadi ke bagian dalam itu dari sisi lebar jadi yang sudah kita buat tiga lipatan tadi kita lipat lagi ke dalam pada sisi lebar lipatannya bisa satu setengah atau dua satu setengah sampai di sini bisa dibayangkan ya bapak ibu bisa dibayangkan adik-adik sahabat rumah belajar atau mungkin bisa ngambil kepas kalau misalnya isunya tidak ada bisa ambil kertas yang tidak terpakai misalnya kertas HPS atau kertas Julio kemudian dibentuk sebetulnya setelah itu tadi kita buat lipatan kita memotong LFPB panjangnya kira-kira 20 cm ini kita butuhkan dua potong jadi 20 cm 20 cm ini fungsinya nanti untuk mengikatkan tisu ini ke setelah kita potong kita tinggal menyelipkan di bukan pada sisi lebarnya tadi jadi kalau LFP itu kita selipkan ujungnya ujungnya lekukan ini lekukan tisu gabi yang sudah kita lipat kemudian langsung kita staples nah ujungnya ini kita staples sehingga kabi itu tidak lepas kemudian kita staples juga ujung yang satunya yang bawah dan juga pada lipatan-lipatan yang di tengah tadi supaya tidak terbuka kita lakukan ini untuk sisi kanan dan sisi kirinya jadi sama nanti ujung-ujungnya di staples di staples di staples yang sebelah satunya juga sama minimal tiga kalau misalnya tiga masih kurang jadi bapak ibu sahabat yang membelajar bisa memberikan empat staples berikutnya karena ini nanti akan kita gunakan di wajah dan itu mengenai kulit kita menempel kita khawatirkan staples ini akan melukai karena kita akan bergerak berkejala kita khawatirkan akan melukai untuk itu staples ini perlu kita tutup dengan isolasi di staples yang sudah kita ini kita tutup dengan isolasi jadi bentuknya nanti seperti ini nah ini insya Allah sudah kuatlah untuk aktivitas kita selama empat jam misalnya baik itu kebicara ataupun bersin ataupun kita disarankan untuk masker kertas itu setiap empat jam jadi tidak satu masker untuk sehari semalam tidak tapi sebaiknya kalau misalnya kita lagi keluar rumah ketemu dengan misalnya ke pasar atau ke apotik sebaiknya kita menggunakan masker dan itu kita gunakan dalam jangka waktu empat jam dalam empat jam kemudian sebaiknya kita ganti masker yang baru kalau tip tadi sudah kita tempelkan sudah menutupi apa plus tadi sebenarnya masker kita sudah jadi sudah bisa langsung diak seperti ini bentuknya saya kira tidak sulit kita semua bisa membuat anak-anak kesatatan belajar di sekolah nanti juga bisa membuat dan bahannya tidak mahal kita bisa menemukannya di sekitar ini bentuk jadinya jadi lipatan yang ada di sisi tengah ini nanti gunanya untuk menambah ini kelengkungan itu ya luasan tempat hidung hidung kita saya kira ini ada yang tidak ditanyakan dari sahabat rumah belajar yang bergabung ada Bu Indah ada Bu Abustina ada Bu Islum apa kabar Bu Islum ada Bu Anggi ya silahkan adik-adik sahabat rumah belajar dan juga Bapak Ibu pendamping jika ada yang ingin didiskusikan ditanyakan dengan Ibu Alma kami persilahkan atau boleh juga mengetik di kolom chat Bapak Ibu warga warga Rumbel sehat semangin sehat Alhamdulillah ini Bu Amma kalau boleh saya tanya terkait dengan penggunaan masker tisu ini memang mungkin tisu itu bisa menjadi salah satu solusi terkait permasalahan yang sekarang melanda bangsa kita bangsa sedunia ini ya wabah corona sehingga muncul masalah kekurangan apa ini masker jadi masalah besar ketika kita menikapi kondisi ini dengan memakai masker ternyata masker menjadi barang yang mahal saat ini masker menjadi barang yang mewah ini mau saya tanyakan gini untuk masker tisu ini Bu Amma apakah bahan tisu yang mungkin mengandung komodi itu aman untuk penafasan kita Bu Amma jika itu mungkin kita pakai dalam jangka waktu berapa jam begitu mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing kalau kita dalam 4 jam itu kok terutama yang mungkin asma terutama kalau misalnya yang punya asma menggunakan ini diganti mungkin pakai yang kekas atau terpaksa harus membeli yang mahal tadi yang langka itu tadi karena tergantung kondisi kita masing-masing karena ini sifatnya pengganti daulat pengganti sementara ya Bu Amma seandainya nanti sudah tisu yang standar itu yang hijau atau biru putih itu sudah kita kembali pakai yang standar ini hanya mengganti ketika barang itu menjadi langkah langkah susah ditemukan kalaupun ada harganya lumayan bu Amma sementara itu salam sehat untuk semua sukses untuk Bu Amma semoga kita semua sehat segera terselamatkan dari wabah covid ini saya mundur assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam ibu siri kurniawati terima kasih oh iya Bu Alma ini tadi ibu menyebut sebaiknya empat jam ganti itu apakah khusus karena masker dari bahan tisu ini atau untuk semua masker maksudnya sebaiknya setiap empat jam diganti ini dari yang saya baca ya bu ya dari yang saya baca misalnya tisu yang yang standar itu pun sebaiknya tidak sehari semalam kita pakai oh iya seperti kalau kita ada di keramean atau misalnya di yang kemungkinan untuk terpapar covid-19 itu besar sebaiknya agak seringkan tapi itu yang saya baca siap Bu silahkan dilanjutkan terima kasih terima kasih ibu ini adalah bentuk masker yang sudah jadi kita sahabat rumah belajar boleh loh sambil misalnya oh di dekat saya ada ada tisu di dapur saya ada tisu saya ambil sebentar kemudian bahan-bahan lain juga tersedia monggo misalnya kalau baby sedang tidak punya kita punya kalau gelang itu ya bisa juga kayaknya dipakai jadi disambung kemudian tapi lebih baik kalau kita menggunakan kaki karena tidak terlalu sakit kebelian memanfaatkan yang ada ya Bu ya karena lumayan langka jadi kita memanfaatkan apa yang ada di rumah kita meskipun tidak sebagus atau semaksimal yang standar kita bisa menggunakan apa yang ada di rumah kita kemudian ini saya mengambil dari dari yang dari WHO yang diterjemahkan di internet itu sumbernya dari situ tentang penggunaan masker yang sebelum kita menggunakan masker lebih baik kita cuci tangan dulu dengan sabun atau sanitizer yang mengandung itu baru kita gunakan masker sebagaimana mestinya dipastikan supaya tidak ada celah jadi masker yang baik itu akan menutup dari hidung bibi kita sampai ke bawah dapu seandainya dari masker yang sahabat rumah belajar tadi buat dari kisu itu ternyata kok masih berlalu longgar bisa dipendekkan jadi di bagian karet baby-nya itu bisa dipendekkan dengan dibuat simpul sehingga pas dengan jarak dari pipi ke telinga kemudian kita seringkali menyentuh hidung mata tapi untuk saat ini selama ini sedang pandemi sebaiknya kita mulai belajar menahan untuk tidak terlalu sering menyentuh hidung bagaimanapun tisu dari 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 ini kan sifatnya galulat ya tidak tidak sebagus masker yang yang memang standar jadi sering-sering kita meskipun sudah menggunakan masker sering-sering kita untuk mencuci tangan mencuci tangan dengan air sabun atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung agung kemudian setelah tadi misalnya 4 jam kalau bisa 4 jam tapi kalau terpaksa kadang kita juga sambil suri menggunakan dan tidak sempat ganti disini ada petunjuk bagaimana cara melepaskan masker itu sendiri jadi kita ketika mau membuang masker itu kita sebaiknya tidak menyentuh bagian depannya kenapa kok tidak disentuh karena bagian depannya itulah tempat yang paling banyak terpapal pelcikan ludah dari orang yang ada di sekitar kita kalau mau membuang itu yang kita pegang adalah bagian karet baby-nya jadi talinya yang kita pegang kemudian langsung kita masukkan ke tempat sampah yang tertutup nah disini lah mungkin keuntungan kalau kita menggunakan isu dapur pertama itu mudah diurekan nanti kalau sudah menjadi sampah demikian juga tadi kita memilih isolasi dari kertas karena itu mudah diurekan kalau sudah jadi jadi tidak seperti isolasi plastik lebih sulit dan lebih lama kemudian setelah kita membuang masker itu sebaiknya kita segera mencuci tangan dengan sabun jadi dengan sabun kita gosok selama 20 menit di bawah air yang ngalir atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol itu tadi tentang pembuatan maskernya kita masuk dari pembuatan masker tadi kita akan masuk ke pembelajaran untuk tentang bangun datar sempat kalau kita perhatikan adik-adik sahabat rumah belajar masker dapur tadi itu mempunyai empat sisi jadi empat sisi sehingga masker dapur ini termasuk dalam bangun datar yang mempunyai empat sisi sahabat rumah belajar bisa mencoba untuk mengukur panjang sisinya ini saya beli misalnya ini adalah lembaran disudapur tadi saya beli titik A, B, C, dan D sahabat rumah belajar bisa mencoba mengukur panjang A dan B itu berapa cm bisa menggunakan penggaris ataupun alat ukur yang lain nah nanti ada empat garis yaitu garis A, B garis D, D garis A, C dan garis B, D dari keempat sisinya nah ternyata kalau sudah ada yang sudah lakukan pengukuran ini saya mencoba kemarin mengukur itu panjangnya disudapur ini sekitar 22 cm dan panjang sisi A, B sisi C, D sisi A, C dan sisi B, D itu sama jadi disudapur ini keempat sisinya mempunyai panjang yang sama yaitu 22 cm yang kedua selain panjang sisinya sama keempat panjang sisinya sama kalau kita perhatikan tiap sudutnya berbentuk kotak nah setelah untuk memastikan kita bisa menggunakan penggaris busur untuk mengetahui berapa sudut berapa besar sudutnya tiap sudut A sudut B sudut C dan sudut D nah sahabat rumah belajar bisa mengukur ini menggunakan busur dan ternyata kita dapatkan bahwa sudut A itu misalnya 90 derajat sama dengan sudut B sama dengan sudut C dan demikian juga sudut D sama jadi keempat sudutnya sama sudut misalnya 90 derajat nah sudut ini yang kita kenal dengan sudut siku-siku nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan tisu yang tisu double yang kita gunakan untuk membuat masker tetas tadi keempat panjangnya keempat sisinya mempunyai panjang yang sama keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku nah bangun datal dengan sifat sedemikian ini kita sebut bangun datal ada yang tahu sahabat rumah belajar bangun datal apa dengan sifat dua ini bangun datal mempunyai empat sudut keempat sudutnya sudut siku-siku keempat sisinya sama panjangnya bangun datal ini disebut bangun datal ayo adik-adik sahabat rumah belajar disebut bangun datal apa boleh dibantu bapak ibu pendamping bapak ibu guru dan juga orang tua pendamping ciri-cirinya keempat sisinya sama keempat sudutnya ya betul bu endah bangun datal dengan panjang sisinya itu sama empat sudutnya adalah sudut siku-siku saya lanjutkan ya jadi bangun datal dengan ciri semacam ini kita kenal sebagai bangun datal persegi ini bangun datal dari isu dapur tadi berbentuk persegi selain tisu tisu dapur tadi di sekitar-sekitar itu banyak sekali bangun datal yang bentuknya itu persegi kita ingat ciri persegi tadi empat sisinya sama panjang empat sudutnya merupakan sudut siku-siku nah sahabat rumah belajar kira-kira bangun apa di sekitar kita yang bentuknya persegi ada yang bisa jawab adik atau mungkin dibantu bapak ibu guru bangun belajar bangun datal apa yang bentuknya persegi yang terdapat di sekitar kita kita ya tunggu novel mas novel ya riko alfandu ya riko adik riko yuk riko bisa mendengar suaranya ibu alma bisa pakai ishalat riko saya lanjutkan ya jadi kalau kita sedang duduk dan kita menunduk tentu kita akan melihat ubin itu kita akan melihat ubin ataupun kita mendongak ke atas kita akan melihat atap riko boleh pakai ishal tangan riko pandu riko boleh menggunakan ishalat tangan riko nanti ibu alma bantu saya lanjutkan nah isu double tadi merupakan bangun datal berbentuk persegi panjang sisinya 22 cm nah berapa kelilingnya kita akan mencari keliling dari visu double kaki yang tertentu persegi untuk menghitung keliling kita menjumlahkan panjang dari keempat sisinya tadi bangun persegi tadi mempunyai 4 sisi keempat sisinya panjangnya sama karena itu kelilingnya adalah 4 kali panjang sisinya jadi 4 kali 22 cm kalau hitung kita hitung dengan menggunakan lemus 4 kali sisi jadi karena sisinya 4 dan panjang keempat sisinya sama kelilingnya bisa dengan menjumlahkan keempat sisinya 4 kali sisi bagaimana dengan menghitung luasnya menghitung luas persegi kita menghitung luas persegi menggunakan luas sama dengan sisi kali sisi panjang sisinya sama jadi 22 kali 22 kita hitung ketemu 484 cm dari sini kita bisa tulis luas persegi sama dengan sisi kali sisi jadi sisi panjang dikalikan sisi levelnya tapi karena panjang dan levelnya sama kita sebut saja sisi di luas persegi sama dengan sisi kali sisi dari sini ada yang mungkin mau di komunikasikan tentang persegi menghitung keliling persegi menghitung luas persegi ataupun mungkin mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita yang masuk bangun batal persegi monggo sahabat rumah belajar mungkin ada yang perlu disampaikan kalau kita tadi menggunakan isu yang masih utup sekarang kita menggunakan masker dari kertas yang sudah jadi kalau kita perhatikan masker kertas dari isu dapur tadi bentuknya ada dua sisi yang sama panjang dan dua sisi yang punya panjang yang sama jadi ada dua pasangan sisi yang panjangnya sama bangun masker tadi termasuk bangun datar segi 4 kalau kita ukur nanti sahabat rumah belajar bisa menggunakan penggalis mengukur sisi panjang api kemudian sisi panjang cd sisi panjang ac dan sisi panjang dd mohon izin bu alma slide nya tidak tampil di layar ini tampil bu ini tampil monitor mas toto sudah tampil ya belum sama bu alma di top share konten ini soalnya menjelaskan tentang bangun khawatir lebih mudah kalau dibantu visual diulang share konten bu alma silahkan ibu alma bisa diulang share konten sama dengan tadi ada tombol panah ke atas share konten di dan pilih power penyai belum kelihatan pak belum itu belum bisa sambil jelasin boleh bu terima kasih kak mas mas tot mungkin saya ulang lagi tadi kita sampai ke bentuk masker yang sudah jadi kalau kita perhatikan masker yang sudah jadi tadi bentuknya itu bangun dator segi 4 jadi ada 4 sudut yang yang ini sampai menghitung keliling masih tampak PPT-nya bu dari keliling ini terlihat ya sudah terlihat ini jadi ini karena saya ulangi sedikit ya jadi karena ini panjang sisinya itu ada 2 yang sama jadi AB itu sama dengan CD sama dengan 20 cm sedangkan AC dan BD itu sama dengan 10 cm maka yang lebih panjang kita sebut sisi panjang jadi AB dan CD adalah sisi panjangnya kemudian AC dan BD adalah sisi bedanya masing-masing titik sudut ini sudutnya sibuk-sibuk bangun panjang bangun data 4 2 pasang sisi yang sama panjang itu kita sebut dengan bangun data persegi panjang jadi masker yang kita buat tadi pada awalnya berbentuk persegi setelah menjadi masker berubah bentuk menjadi bangun persegi panjang bagaimana kalau kita mau menghitung kelilingnya ya ini jadi masker tadi kita ukur sisi panjangnya ketemunya 2 cm kemudian ada sisi pendeknya ketemunya 10 cm yang sisi panjang kita sebut panjang yang sisi pendek kita sebut level kemudian sama dengan peseri tadi untuk menghitung keliling kita jumlahkan panjang keempat sisinya untuk peseri panjang ini karena ada 2 pasang sisi panjang dan ada 1 pasang sisi panjang dan ada 1 pasang sisi level jadi panjangnya ada sisi panjangnya ada 2 sisi levelnya ada 2 jadi hitungan kita ketemu 2 kali 20 dan ditambah 2 kali 10 cm kalau kita hitung kita selesaikan ketemu 60 cm dari sini kita bisa membuat simpulan ya untuk menghitung keliling peseri panjang kita bisa menggunakan 2 kali panjang jadi 2 kali panjang ditambah 2 kali panjang bagaimana luas dari masker yang berbentuk persegi panjang tadi kita tinggal menggunakan perumusan luas sama dengan panjang digalikan levelnya panjangnya ketemu 20 digalikan levelnya 10 kita hitung ketemu 200 cm atau di sini halo bu Bu Alma, kok suaranya hilang? Halo, Bu Alma? Halo? Ya, sudah terdengar. Silahkan dilakukan. Mari kita berlatih ini mengenali benda-benda di sekitar kita. Yang mana yang masuk ke segi dan yang mana yang masuk ke segi panjang. Di sini saya tampilkan ada enam nomor latihan. Nanti sahabat rumah belajar bisa menggunakan ini untuk sebagai latihan di rumah. Bisa dikerjakan bersama ayah, ibu, atau kakak di rumah. Yang pertama itu adalah tisu meja. Dari penjelasan tadi, tisu meja kita itu, yang ini kebetulan panjang dan lebarnya sama, 12 cm. Bangun datalnya, namanya adalah persegi. Nah, sahabat rumah belajar bisa menghitung kelilingnya. Jadi, kalau persegi tadi, ada yang masih ingat? Kita lah menghitung kelilingnya. Kita lah menghitung keliling persegi. Jadi, keliling bangun datar itu adalah jumlah panjang semua sisi luarnya. Jadi, kalau ini persegi, karena sisinya ada 4 dan panjang tiap sisi itu sama, kita tinggal mengalihkan 4 kali panjang sisinya. Di sini sengaja panjang dan level tetap saya tuliskan, supaya kita bisa melihat bahwa persegi itu panjang dan levelnya sama. Jadi, tinggal mengalihkan 4 dikalikan 12. Sahabat belajar, ada yang menghitung di sini untuk soal nomor 1? 4 kali 12. Nanti ketemunya adalah 48. Nah, kelilingnya 48. Anak-anak di sekolah supaya mereka bisa banyak berlatih. Mungkin dengan enam nomor saja, tapi bisa berlatih. Mengenal bangun datar, mengidentifikasi bangun datar dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian mengukur panjangnya, menentukan levelnya berapa. Kemudian menghitung keliling dan luas masing-masing. Selain tisu meja, saya juga ini menuliskan buku tulis. Buku tulis ini saya memilih yang panjangnya 20 dan 15. Nah, ini sahabat rumah belajar bisa menentukan. Kalau panjangnya 20, levelnya 15, nama bangun datarnya ini apa? Ya, jadi yang persegi ataukah persegi panjang. Kirinya tadi, kalau persegi itu, keempat sisinya sama. Kalau persegi panjang mempunyai dua pasang sisi yang sama. Dua pasang sisi yang panjangnya sama. Nah, dari data ini kita bisa menghitung keliling dari buku tulis itu. Ingat tadi, buku tulis karena panjang dan levelnya ini berbeda. Berarti buku tulis termasuk bangun datar dari segi panjang. Nah, kelilingnya tinggal menjumlahkan saja. Karena ada dua sisi panjang yang sama, berarti panjangnya dikalikan dua. Nah, ada dua pasang sisi lebar yang sama, berarti 15 dikalikan dua. 40 ditambah 30, ketemu kelilingnya 40. Nah, nanti bisa menggunakan pelajaran yang di atas tadi untuk menghitung luasnya. Luas dari buku tulis yang di soal nomor dua. Nah, dari sini ada yang tidak disampaikan oleh sahabat rumah belajar. Ya, adik-adik, sahabat rumah belajar, atau boleh dibantu Bapak-Ibu guru, Bapak-Ibu pendampingnya untuk menjawab tadi kita sudah, Bu Alma sudah menyampaikan, kita sudah punya tisu meja yang berbentuk persegi, memiliki panjang dan lebar sama, maka disebut bangun persegi. Kemudian ada buku tulis, panjang dan lebarnya berbeda, dengan panjang 20, lebar 15, disebut dengan persegi panjang. Kita sudah menghitung sama-sama kelilingnya tadi bersama Bu Guru Alma. Ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum Bu Alma melanjutkan materinya? Silahkan. Atau ingin didiskusikan, boleh. Kalau belum ada, boleh lanjut, Bu Alma. Ini materi yang terakhir sebenarnya, latihan ini. Jadi, dari awal tadi, saat ini kita sedang belajar dari rumah. Kita memanfaatkan fasilitas dari rumah belajar untuk belajar dalam jaringan. Bersama-sama dengan teman, sahabat rumah belajar seluruh Indonesia. Tadi saya, kenapa kita saat ini belajar dari rumah? Karena kita, seluruh umat manusia, sedang mengalami pandemi COVID-19. Karena itu untuk mencegah perluasannya, supaya pandemi ini segera berhenti, kita mencoba mengurangi aktivitas yang keluar ketemu dengan banyak orang. Jadi, kita tetap belajar, tetap bekerja, tapi dari rumah masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas rumah belajar. Salah satu usaha untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini adalah membutuhkan masker, maka masker itu menjadi... Tadi terputus-putus, Bu Alma, boleh diulang sedikit masker terkait pandemi COVID-19. Jadi, salah satu usaha kita, upaya kita untuk memutus pandemi ini adalah penggunaan masker. Karena kita semua sedang memerlukan masker, masker itu menjadi sesuatu yang langka. Di mana-mana kosong, habis, gitu ya. Tapi kita tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dekat kita. Salah satunya adalah tisu dapur, ya. Tisu dapur ini panjang dan labelnya cukup untuk kita gunakan sebagai bahan masker. Jadi, tisu dapur itu panjangnya sekitar 22 cm. Labelnya juga sama, jadi bentuknya persegi. Itu kita bisa manfaatkan untuk menjadi bahan membuat masker santalan. Jadi, masker dari bahan tisu dapur. Salahnya mudah. Ini saya naikkan lagi ke atas, Bu Enda. Ya, silakan, Bu. Jadi, bisa kita lihat, caranya tidak sulit dan bahannya ini mudah ada di sekitar-sekitar. Jadi, tidak terlalu sulit untuk kita temukan. Tisu dapur itu berbentuk gulungan, biasanya dijual dalam bentuk gulungan seperti ini. Kemudian kita menggunakan elastik baby, elastik bayi. Dan isolasi dan alat yang kita butuhkan paling tidak adalah stapler. Di sini kita tidak harus menggunakan gunting, kalaupun tidak ada gunting tidak apa-apa. Kalaupun ada nanti untuk elastik baby ya, kita perlu. Ini sudah kita bisa membuat masker dengan bahan-bahan ini. Nah, ini caranya lembar tisu tadi kita lipat menjadi dua di tengahnya, di posisi tengah. Nah, nanti isu dapur yang berbentuk persegi tadi, di lipat dua menjadi bentuk persegi panjang. Jadi, bentuk persegi panjang yang ini, kemudian di sisi panjangnya, atas dan bawah, kita lipat ke selebel satu setengah. Kita satu setengah. Kita lipat. Setelah lipatan seperti ini, bisa kita balik. Dari sisi luarnya itu kita lipat lagi dari tengah, membentuk dua lipatan. Dengan kedalaman masuk itu antara satu setengah sampai dua senti. Ini bisa dua lipatan atau tiga lipatan. Nah, kalau sudah, sudah terbentuk seperti ini, di sisi lebarnya bisa kita lipat lagi, kita tekuk. Kita buat lekukan seperti ini dengan ketinggian satu setengah. Satu setengah senti di sisi lebarnya. Seperti ini. Kemudian, yang kita butuhkan lagi adalah elastik bayi. Panjangnya paling tidak itu 20 senti. Nah, kalau sisi tadi sudah kita lipat, sudah kita lekuk, elastik bisa kita masukkan di ujungnya. Jadi, kita tempelkan dengan bantuan stapler. Kita staples ujungnya. Ada empat yang kita staples untuk elastik bayinya. Nah, kemudian untuk lipatannya, kita kuatkan dengan stapler. Paling tidak itu dua. Jadi, tiap sisi lebar itu minimal tiga atau sampai empat. Nah, karena tisu, eh, masker ini akan kita gunakan di wajah kita, akan lepas di bibi kita. Stapler ini akan melukai kalau tidak kita tutup. Untuk itu, kita perlu menutup stapler ini dengan isolasi. Nah, di sini saya memilih isolasi kertas. Kenapa isolasi kertas? Karena nanti isu ini, masker ini kan kita buang. Jadi, supaya lebih mudah di uraikan daripada tisu plastik. Tapi, seandainya di tempat sahabat rumah belajar itu tidak tersedia tisu kertas, sahabat rumah belajar bisa menggunakan tisu plastik. Kok tisu plastik? Isolasi, ya. Jadi, isolasi kertas bisa menggunakan diganti dengan isolasi plastik. Seandainya isolasi kertas tidak tersebut. Nah, sampai di tahap ini sebenarnya isu sudah bisa kita gunakan. Sebagai masker. Nah, ini infografis dari perjemahan, infografis dari WAO. Kita disarankan untuk mencuci tangan yang sering. Sering mencuci tangan dengan air sabun. Ini air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol. Sebelum menggunakan masker. Jadi, supaya masker kertas yang kita pakai itu tetap bersih. Nah, kemudian pada saat menggunakan masker yang kita buat tadi, kita pastikan tidak ada celah antara permukaan wajah dengan masker. Jadi, masker itu menempel. Menempel di wajah kita dengan baik. Nah, bagaimana untuk misalnya ternyata talinya terlalu panjang, tinggal kita buat simpul saja di belakang. Kita buat simpul sampai pas dengan telinga kita. Jadi, tidak salah. Nah, meskipun kita sudah memakai masker, sebaiknya kita tidak sering menyentuh. Putus, Bu Alma. Meskipun saya masker, sebaiknya tidak sering menyentuh sampai situ tadi. Kita tidak sering menyentuh hidung menggunakan tangan. Kalaupun mau menyentuh hidung, sebaiknya kita mencuci tangan dulu. Jadi, dengan adanya pandemi ini, kita mengubah kebiasaan menyentuh mata, menyentuh hidung, tanpa mencuci tangan. Ada yang ingin ditanyakan tentang pembuatan masker ini? Saya kira sangat mudah dan banyak-banyak tersedia. Ini untuk mengatasi kelangkaan masker standar yang diapotik pun. Dan, keringkali kalau kita ke sana, juga masker habis, masker kosong. Kita bisa menggunakan masker buatan kita sendiri dari bahan disudah. Nah, sebaiknya masker itu kita ganti. Jadi, tidak sehari semalam menggunakan masker yang sama, tapi secara periodik itu kita ganti kalau kita beraktifitas jendua. Cara menggantinya, sebaiknya kita tidak menyentuh bagian depan masker, tapi kita menggunakan talinya, tali yang ada di telinganya. Kemudian langsung kita buang di tengah sana. Nah, karena masker ini terbuat dari kertas, dari tisu dapur maupun isolasinya, itu adalah isolasi kertas, insya Allah akan lebih mudah untuk diurekan. Jadi, mudah-mudahan tidak menambah polusi. Setelah kita membuang masker, kita tutup tempat sampahnya, kita segera mencuci tangan kembali, menggunakan sabun, dan menggunakan air mengalir. Atau, kalau tidak sedang dekat dengan kelan air, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang berbandasal alkohol. Nah, dari pembuatan tisu tadi, kita bisa belajar tentang bentuk bangun data segi 4. Kenapa? Karena tisu yang kita gunakan tadi merupakan mempunyai 4 sisi. 4 sisi, 4 titik sudut, dan itu masuk ke dalam kelompok bangun data segi 4. Nah, kalau kita beri bantuan titik, kita beri nama, titik A, B, C, D, kita akan mempunyai 4 titik sudut. 4 titik sudut ini, kalau kita ukur dengan penggaris busur, itu akan ketemu sudut. Besar sudutnya itu 90 derajat, jadi merupakan sudut siku-siku. Nah, sisi dari tisu dapur ini tadi, ketika kita ukur panjangnya, dari A, B, C, D, A, C, dan B, D, kita ketemukan panjangnya itu sama. Jadi, tisu dapur ini mempunyai 4 sudut yang siku-siku, mempunyai 4 sisi yang panjangnya sama. Nah, bangun data dengan ciri seperti ini, kita sebut bangun data persegi. Jadi, tisu dapur itu berbentuk persegi. Nah, di sini kita bisa menghitung kelilingnya. Kelilingnya persegi, keliling bangun data tersegi, jumlah panjang keempat sisinya. Karena keempat sisinya panjangnya sama, kita bisa mengalihkan. Jadi, 4 kali sisi. 4 kali sisi itu adalah rumus untuk mencari keliling bangun persegi. Kemudian, bagaimana dengan luasnya? luas persegi kita, karena panjang dan angka 4 sisinya itu panjangnya sama, untuk luasnya kita tinggal mengalihkan sisi kali sisi. Jadi, untuk luas persegi, itu kita ketemu sisi kali sisi, atau sisi kuadrat. Untuk tisu dapur tadi, ketemunya kelilingnya 88 cm, dan luasnya 484 cm. dari tisu dapur, sudah kita buat menjadi maskel. Maskel ini, kalau kita tentukan bentuknya, itu sangat milik dengan bangun data segi 4. Karena, maskel ini mempunyai 4 titik sudut, yang sudutnya itu siku-siku, kemudian, kalau kita ukur panjang sisinya, itu sisi panjangnya itu, ada 2 sisi panjang yang sama, dan ada 2 sisi panjang lain yang sama. Jadi, ada 2 pasang sisi yang yang sama. Di sini, sisi yang panjang, kita sebut panjang, sisi yang lebih pendek, kita sebut lebal. di bangun data yang mempunyai 4 sudut masing-masing siku-siku, dengan 2 pasang sisi yang sama, itu kita namai bangun persegi panjang. Cara menghitung keliling bangun persegi panjang, prinsipnya sama dengan bangun persegi tadi, yaitu jumlah panjang sisi-sisinya. Di sini ada 4 sisi, yang 2 itu sama panjang, yang 2 lagi dengan panjang yang lain. Jadi, yang sama. Jadi, yang panjang dan yang lebar, ada 2. 2 panjang kalikan 2 lebar. Ketemunya 60 cm. Nah, dari sini kita bisa menuliskan keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali panjang ditambahkan 2 kali lebar. Atau kalau mau kita kumpulkan, bisa dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Jadi, angka 2-nya kita keluarkan ke depan, kita bisa menghitung keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Kemudian, saya ulang lagi untuk yang luasnya. Luasnya, ini kita mengalihkan panjang dan lebarnya. Di luas persegi panjang itu adalah persegi, luas persegi panjang itu panjang digalikan lebarnya. Dan ketemu angka 200 cm. Karena panjangnya 20, dikalikan lebarnya 20. Sampai sini ada yang mau ditambahkan, sahabat rumah belajar? Ya, Bu Alma, tadi kita untuk adik-adik sahabat rumah belajar yang baru bergabung, saat ini kita sedang berada di program Sapa DRB yang diselenggarakan oleh rumah belajar Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sedang belajar tentang mempelajari persegi dan persegi panjang melalui pembuatan masker kertas bersama Ibu Alma Dewi Hasanah dari SMPLB YPTB Malang. Tadi sudah dijelaskan bagaimana membuat masker dari tisu. Kemudian kita menghitung sudut persegi dan persegi panjang, menghitung keliling dan luas dan mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Bapak Ibu, guru, dan orang tua pedamping, serta adik-adik sahabat rumah belajar, jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Atau boleh kita colek-colek Ibu EM Ruhaemi Ada yang ingin disampaikan, Bu? Ada yang mau disampaikan? Oh, itu Ibu di-unmute dulu di-klik tombolnya kita belum bisa mendengar. Ah, masih mute. Saja dulu baru tadi terlambat masuk. Oh, siap. Yang lain mungkin ada Bapak Naufal Aziz atau adik Naufal Aziz? Salsa. Yang lain silahkan. Rasha. Anggia Ayu, Agustina. Ya, Salsa. Boleh Salsa. adik Salsa. Ada adik Salsa. Ya, boleh dicolek, Bu Alma. Barangkali siswanya. Salsa atau adik Salsa? Dari mana adik Salsa? Kenalan dulu, yuk. Dari mana? Iya, ini kita sedang terhubung dalam SapaADRB dengan teman-teman sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Kita lagi belajar tentang persegi dan persegi panjang melalui pembuatan masker kertas. Pas sekali topik kita dengan kondisi lingkungan kita saat ini, kita sedang berada dalam darurat COVID-19. Silahkan dilanjutkan. Karena sepertinya belum ada yang ingin berdiskusi atau melempar pertanyaan. Kita mengerjakan latihan soal ya, Mbak Enda. Oke, siap. Silahkan, Bu Alma. Salahkan ya, adik. Oh, ya. Halo. Silahkan, sudah terdengar suaranya. Ya, selamat siang Ibu semua. Selamat siang. Ya, saya mau tanya mungkin pertanyaannya secara umum ini. Boleh namanya dulu dari mana biar kita saling kena? Dengan Ibu EM dari Bandung. Oh, iya Ibu EM tadi. Silahkan, Bu. Ini menggunai penggunaan masker tadi. Ada sebagian yang boleh menggunakan masker di luar rumah itu bagi yang dinyatakan sakit. Kalau di dalam rumah, katanya kita biasa saja jangan menggunakan masker. Nah, itu bagaimana? Itu yang benar, yang mana? Itu aja mungkin, Ibu. Terima kasih, Bu EM Bu Haemi dari Bandung dari Bandung. Pertanyaannya. Silahkan, Bu Alma, monggo dijawab. Terima kasih, Bu EM. Ya, Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Lagi persiapan lagi persiapan buat besok belum kelar. Udah-udahan lancar. Ya, saya juga bukan dokter ya, Bu EM ya. tapi sepanjang yang kita baca, sepanjang yang kita baca, ketika kita berada di luar, kita kan tidak tahu siapa yang sakit, sebaiknya kita menggunakan pengamanan masker. Walaupun masker yang standar itu sulit kita dapatkan, kita bisa berinovasilah menggunakan masker dari kain lain. Hilang lagi? Ganti lah. Terus-betus, Bu. Maaf, boleh belak, Bu Alma sedikit. Jadi, karena masker ini langka, ketika kita keluar itu sebaiknya kita memang menggunakan masker. Karena kita tidak tahu, oh ini si A, sakit, kena kebapal COVID-19 dan si B. Kita kan tidak tahu. Sebaiknya kita menggunakan pengamanan. Tapi ketika di dalam rumah, kita menjaga jala lah. Jadi, kalau kita ngomong biasanya berdempetan ada jala sedikit mungkin. Ya, kita jelaskan kenapa kok kita ngomong-ngomong sambil membuat jala. Untuk memutus apa, memutus lantai pandemi itu tadi. Jadi, tidak semakin, karena kita juga tidak tahu kalau kita tidak periksa, kita tidak tahu kita terpapal atau tidak. Jadi, kalaupun kita di dalam rumah tidak menggunakan masker, sebaiknya kita terjala, jadi tidak terlalu dekat dengan omong-omong dengan anggota keluarga. Saya kira yang saya ketahui itu Bu E. Oh ya, terima kasih. Iya, Bu E. Semoga sudah terjawab. Ya, mohon izin, Bu Alma, saya ingin menyapa Pak Didi Suhardi. Silakan, Pak, ada yang ingin disampaikan. Selamat bergabung. Terima kasih, Bapak sudah bergabung dengan Sapa DRB bersama adik-adik sahabat rumah belajar dari SMPLB. Halo, Pak Didi. Selamat bergabung, Pak Didi. Iya, Pak Didi Suhardi. PT P dari Pusdatin Kemendikbud. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang. Terima kasih, Pak Didi, sudah bergabung bersama kami dengan teman-teman sahabat rumah belajar dari SMPLB. Silakan, Pak Didi, ada yang ingin disampaikan. Saya mengamati saja, Mbak. Oh, enggak. terima kasih dukungan. Terima kasih, Pak Didi. Terima kasih, Pak Didi. Support untuk kita, untuk Bu Alma. Support terus. Support terus. Artinya. Alhamdulillah. Pak DRB sukses terus. Amin, amin, amin. Terima kasih. Luar biasa sekarang, hari ini di Kompas, memberitakan bahwa Diku sudah mulai menyapa di sekolah melalui Sapa DRB. Luar biasa. Selamat sekali lagi ya. Terima kasih. Ini supportnya, Pak Didi Suherdi. Semangat ya, teman-teman adik-adik sahabat rumah belajar, khususnya untuk SMP, jenjang SMPLB, dan juga Bapak Ibu, pendamping, dan orang tua. Silahkan Bu Alma dilanjutkan materinya. Insya Allah, ini tinggal latihan saja, Bu. Maksudnya latihannya, iya. Sudah selesai semua tadi, bahkan sudah diulang. Akan berlatih untuk melatih pemahaman adik-adik sahabat rumah belajar semuanya. Silahkan Bu Alma. Halo Bu Alma, hilang suaranya. Ini latihan kita, ini sebenarnya kita berlatih mengidentifikasi sahabat rumah belajar, kita ajak berlatih mengidentifikasi benda bangun data yang ada di sekitar kita. Misalnya kita sekarang lagi apa, lagi duduk di meja di depan laptop. Nah ini layar laptop ini kita identifikasi sebagai bangun data persegi atau persegi panjang. Kita berlatih untuk itu. Kita sedang duduk di sini, di bawah kita itu ada UBIN. Nah UBIN ini bangun data persegi 4 masuk yang mana? Persegi atau persegi panjang. Kita belajar mengidentifikasi. Kalau kita mendongak ke atas, kita melihat tab itu ada plafon ya. Plafon itu ada yang dari ASMS. Kita pilih identifikasi aspek ini masuk persegi ataukah persegi panjang. Nah mungkin karena saya sedang di ruang sekolah, ini ada PC, ada kita bisa juga melihat PC ini sisi sampingnya itu masuk persegi atau persegi panjang. Dan masih banyak lagi yang bisa kita sahabat rumah belajar gunakan untuk mengidentifikasi mana yang persegi dan mana yang persegi. Yang penting kita pahami dulu ciri-cirinya kalau persegi tadi mempunyai 4 sudut yang siku-siku. Kemudian mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Kemudian kalau persegi panjang mempunyai 4 sudut siku-siku, mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, dari identifikasi bangun persegi dan persegi panjang, adik-adik sahabat rumah belajar bisa masuk ke pengukuran. Jadi, pengukuran panjang dan levelnya. Di sini ada buku tulis. Buku tulis itu termasuk bangun persegi panjang, karena punya 2 pasang sisi yang sama panjang. Kemudian panjang buku tulis ini 20, levelnya 15. Kalau kita menghitung kelilingnya akan ketemu hitungan tadi. Jadi, keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali panjangnya ditambah dengan 2 kali lebarnya. Jadi, 2 kali 20 sama dengan 40 ditambah 2 kali 30 sama dengan 2 kali 15 sama kita tinggal menambahkan 40 dengan 30 ketemu kelilingnya 70 cm. Nah, bagaimana dengan luas buku tulis? Kita kembali lagi ke cara menghitung luas tadi. Luas persegi panjang itu adalah panjangnya dikalikan 20 dikalikan 15 20 dikalikan 15 ketemu 300 cm persegi. Ini untuk buku ya, baru saja kita mengeluas buku tulis. Ilang suaranya. Yang luas buku tulis. Sudah jelas lagi. 300 cm persegi. Lanjut, Bu. Bu. Yang buku tulis saya, yang panjangnya 20 dengan level 15 mungkin beda dengan buku tulis sahabat belajar di Nusantara mungkin lebih besar atau lebih kecil. Ya, bisa saja ukurannya berbeda diukur terlebih dahulu kemudian pasti keliling dan luasnya bisa saja juga berbeda. Begitu ya, Bu Alma ya? Ya. Kebetulan yang saya gunakan contohnya adalah buku tulis saya dengan ukuran panjang 20 cm dan 15 cm. Sahabat rumah belajar bisa berlatih lagi. Ini ada upin, ada mengidentifikasi bangun persegi panjang yang tidak terlalu jauh dari tempat kita duduk. Bisa pintu, bisa almari, bisa meja, bisa papan pengumuman, dan masih banyak lagi. mana yang persegi, mana yang persegi panjang. Nanti nyoba diukur berapa panjangnya menggunakan penggaris dan berapa panjang. Kalau panjang dan lebarnya itu ternyata sama, berarti dia masuk bangun data persegi. Kalau ternyata panjangnya itu ada dua sisi yang sama dan lebarnya itu ada dua sisi yang sama, berarti dia masuk persegi panjang. cara menghitung kelilingnya itu untuk persegi empat kali sisi, untuk persegi panjang dua kali panjang ditambah dua kali lebar. Sedangkan luasnya untuk persegi sisi kali sisi. Sebagai contoh di sini buku tulis panjangnya 20, lebarnya 15, berarti luasnya 20 dikalikan 15. Kita ketemu nanti 300 cm persen. Saya kira itu contoh dari saya Bu Endra. Di sini saya sengaja saya beri titik-titik bisa digunakan sebagai latihan. Sebagai latihan di rumah bersama mungkin ayah atau ibu atau kakak kakak di rumah atau mungkin sedang ditemani oleh tempat kalian masing-masing. Saya kira itu Bu Endra ada yang ingin disampaikan mungkin. Ya adik-adik sahabat rumah belajar bapak ibu guru dan juga orang tua pendamping itu tadi materi yang disampaikan oleh ibu Alma boleh di-screenshot ini soal latihannya nanti bisa digunakan untuk latihan bisa dikerjakan oleh adik-adik sahabat rumah belajar bersama kakaknya boleh orang tua atau mungkin bisa berdiskusi daring bertanya secara online melalui aplikasi atau sikon ya dengan guru bapak ibu gurunya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bu Alma menyampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini silahkan boleh diwakili sama bapak ibu orang tua atau guru pendampingnya silahkan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan belum ada pertanyaan terima kasih terima kasih closing terima kemudian kedua kalau kita mengerjakannya bersama anak-anak bersama keluarga tentu akan menambah keakraban barangkali selama ini kita sudah sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing kadang menyapak keluarga itu cuma pagi sama malam saja sekarang saatnya bersama-sama membuat sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi insya Allah bermanfaat. Kemudian sambil membuat masker itu, kita bisa mengajak anak-anak kita berlatih mengidentifikasi bangun persegi, bangun persegi panjang, kemudian belajar menghitung keliling dan luasnya, bagaimana menemukan keliling persegi, bagaimana menghitung keliling persegi panjang dan luasnya. Di bahasan tadi, ciri-ciri persegi itu ada, yang pertama adalah keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku dan keempat sisinya mempunyai panjang yang satu, itu ciri-ciri panjang persegi. Kalau menghitung kelilingnya, empat digalikan sisi dan luasnya adalah sisi dikuadratkan, jadi sisi kali sisi. Sedangkan untuk persegi panjang, cirinya itu adalah mempunyai empat sudut siku-siku dan mempunyai dua pasang sisi yang panjang, kemudian menghitung kelilingnya adalah dua kali panjang ditambah lebalnya, dan luasnya adalah yang digalikan lebalnya, itu keliling dan luas persegi panjang. Saya kira mudah-mudahan dengan menggunakan masker buatan kita sendiri, kita berusaha memutus rantai COVID-19, sekaligus membangun keaklapan dengan anggota keluarga kita. Mudah-mudahan kita selalu sehat, dan mudah-mudahan apa yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara. Saya kira itu Mbak Endah. Terima kasih Ibu Alma untuk kesimpulannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mohon sedikit arahan dari Bapak kita, Pak Dudik. Halo Pak Didik, monitor. Halo Pak Didik. Baik. Baik, Bu Alma, adik-adik, sahabat rumah belajar. Mohon izin Bu Alma, mungkin bisa kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Ibu Endah. Yang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas bantuan semua, Pak Toto, Pak Didik, dan teman-teman Bu Gunia, dan teman-teman sahabat rumah belajar yang lainnya. Terima kasih atas bantuannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tepuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sahabat rumah belajar. Demikian tadi pembelajaran daring kita hari ini. Bersama Sapa DRB Rumah Belajar. Tablet.